Makin worth it buat dibeli, dulu 14 juta, sekarang turun ke 2 jutaan. Lihat nih, Samsung S9 Plus memang beda. Eits, sebelumnya, udah pernah lihat iklan ini? Nah, jadi sekarang kita tuh rencana mau review dan kasih spesifikasi lengkap buat kalian yang masih bingung. Samsung S9 Plus ini masih worth it nggak di tahun 2023? Akhirnya, saya pun lakukan kicek-kicek dan recheck-recheck di online biasa, seperti yang sebelumnya. Nah, kalau dicek-kiceki di sini, ternyata di online itu ada yang banderol 10 juta. Dan sekarang, Samsung ini dibanderol dengan 2 jutaan aja. Makin worth it nggak sih di tahun 2023? So, mari kita bahas spesifikasi kelemahan dan kekurangannya lengkap di dalam video ini. Oke teman-teman, kenonton Zara Gut yang setia, jadi ini adalah Samsung Galaxy S9 Plus. HP keluaran tahun 2018 yang dilaunching pada tahun 2018 juga dong. Dan dia keluar pada bulan Mars. Kalau kita lihat, sekarang berarti HP-nya sudah jalan dengan usia. Usia yang sudah mencapai ya 5 tahun lah. Kalau anak kecil masih anak kecil ya. Tapi kalau handphone, mungkin ini usia yang bukan baru lagi. Sudah 5 tahun sudah termasuk lama guys. Tapi yang bikin kaget, dulu HP ini dilaunching dengan harga 14 juta. Setelah 5 tahun berlangsung, handphone ini turun anjlok ke 2 jutaan pada tahun 2023. Nah, kalau kalian tahu, ini kan bulan Januari. Di sebelum bulan Januari ini, Desember tahun 2022, HP ini masih dibanderol sangat tinggi. Bukan sangat tinggi ya, maksudnya masih dibilang di atas harga 2 jutaan sekarang. Dulu, handphone ini dihargai di pasar 3 jutaan. Makanya, sekarang saya bikin videonya, karena HP-nya turun bro ke 2 jutaan. Nah, di sini saya akan kasih spesifikasi-spesifikasi dari HP ini. Dan kenapa sih HP ini masih worth it untuk tahun sekarang. Yang pertama itu saya suka, karena desainnya hanya butuh 6,2 inch untuk menggenggam mereka. Ukuran tangan yang tidak terlalu besar, sangat nyaman menggunakan handphone ini. Karena sekarang kebanyakan handphone-handphone itu berukuran sangat besar yang membuat saya sendiri, meskipun tangan saya besar, saya tidak terlalu nyaman menggunakan handphone-handphone yang besar ini. 6,2 inch sangat ideal. Apalagi resolenya sudah bisa sampai 1400 piksel dikali 2960. Yang artinya, kerapatan piksel dari handphone ini masih bisa bersaing di kalangan sekarang. Layarnya sudah dibekali layar dengan Super AMOLED, meskipun belum 120Hz seperti layar-layar AMOLED sekarang yang viral itu loh. Kebanyakan handphone sekarang di harga 2 jutaan menggunakan layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Tapi handphone ini tidak perlu menggunakan refresh rate, kerapatan pikselnya sudah sangat rapat. Dan sudah menggunakan Super AMOLED di layar 6,2 inchnya. Yang bikin saya takjub itu, layarnya enak banget dipandang sampai sekarang meski sudah 5 tahun. Oke, selanjutnya ada yang nama jaringan. Untuk jaringan handphone ini, dia sudah bisa sampai jaringan 4G. Sayang sekali belum bisa 5G. Karena ya namanya juga, meskipun ini hape flagship, hape flagship ini diluncurkan pada tahun 2018, bukan tahun sekarang. Untuk dapat harga 2 jutaan saja, ini sudah sangat worth it di tahun sekarang karena spesifikasinya yang bikin gokil bro. Nah, di sini dia menggunakan kamera 12MP. Kameranya ada 2, kalau kalian lihat di gambar, kotak di tengah. Nah, mungkin model kameranya sudah tidak hits dengan handphone sekarang, tapi dia berbeda, jadi terlihat unik. Kapasitas 12MP yang diberikan oleh Samsung sudah menggunakan PDAF dan OIS. Satu kamera telephoto dan satu kamera utama yang bisa dipakai sampai 2x optical zoom. Untuk perekaman video dari hape Samsung S9 Plus ini sangat baik. Mereka sudah bisa support 4K 60fps. Bayangkan guys, kalau kalian beli hape 2 jutaan, apakah kalian sudah bisa melakukan perekaman dengan kemampuan 4K 60fps? Saya rasa masih jarang hape 2 jutaan yang sudah bisa merekam seperti ini. 4K 30fps saja sudah jarang, apalagi 60fps. Kebanyakan ya, lebih baik kalian mengambil di 1080p di 60fps untuk hape 2 jutaan. Tapi, untuk kalian mengambil di 1080p, kalian bisa dapetin 200fps, 240fps dari Samsung S9 Plus ini. Menarik banget nggak sih? Apalagi di perekamannya sudah ada gyro, ace, dan ois di 30fps-nya guys. Jadi, untuk melakukan perekaman, hape ini sudah sangat stabil. Mantep nggak? Yoi, mantep banget. Sekarang kita bahas di platformnya, OS-nya apa, chipset-nya apa, CPU-nya apa, dan GPU-nya apa. Untuk OS-nya, dia sudah pakai Android 8 dulu. Tapi sekarang kan sudah berganti zaman juga. Dia upgradable sampai Android 10 guys. Tenang aja. Buat kalian yang takut nggak bisa di-upgrade ini, bisa sampai Android 10. Untuk chipset-nya, dia sudah menggunakan Exynos 9810 10 nanometer. Ya, kalau bisa dibilang ini seperti Snapdragon 845 ya. Nah, ini kelas atas Snapdragon 845 ini. Ya, sudah. Namanya chipset flagship, kita tidak perlu mengkhawatir dengan yang namanya chipset di Apple Samsung S9 Plus ini guys. Mungkin kita bakal lanjut ke yang namanya baterai. Untuk baterai pada HP ini, dia sayang sekali. Namanya HP flagship Samsung zaman dulu, belum gembor-gemboran soal baterai seperti HP-HP sekarang. Kebanyakan HP flagship juga memang baterainya tidak terlalu besar. Yang sangat disayangkan untuk sekarang adalah baterai Li-Ion-nya yang hanya berkapasitas 3500 mAh. Dengan kemampuan charging 15W. Itu guys, untuk pengecasannya 15W. Dan, kalau kalian bandingkan dengan handphone-handphone sekarang, kebanyakan handphone-handphone sekarang yang 2 jutaan, baterainya sudah 5000 mAh. Yang artinya, handphone ini kalah di bagian baterai dan pengecasannya. Kalau pengecasannya, handphone-handphone sekarang kebanyakan melakukan pengecasan di 33W, 45W, dan 18W. Sayangnya, ini masih di 15W. Itu pun baterai yang mereka kenakan, hanyalah 3500 mAh. Yang artinya, ini sudah sangat kurang di bagian baterai. Tapi, untuk bagian kamera, chipset yang dia gunakan, layar yang dia pakai, ini sangat berbeda jauh dari handphone 2 jutaan sekarang guys. Gitu. Oke, sekarang kita bakal bahas yang namanya bentuk fingerprint. Di sini ada yang namanya fingerprint scannernya. Fingerprint scannernya terletak di belakang handphone. Ya, kalian kalau lihat, itu agak terlihat aneh dan unik. Kalau kita zaman pindah ke zaman 2019 atau 2020, fingerprint di belakang ini mungkin masih banyak ya, digunakan di handphone-handphone sekarang. Cuman, kalau ini di fingerprintnya ada di belakang yang berdekatan dengan kamera, sehingga mungkin kalian bakal kesusahan dalam melakukan fingerprint karena bisa saja tangan kalian meleset ataupun malah tersentuh lensa kamera yang ada di atasnya. Mungkin untuk penampatan fingerprintnya kurang begitu baik pada Samsung Galaxy S9+. Dan, yang menurut saya kurang pada Samsung S9 ini adalah model desain dari layar. Sebenarnya, ini kita nggak bisa bilang ini kekurangan karena ya ini handphone tahun 2018. Kalian kalau mengingat handphone-handphone sekarang, sudah banyak yang menggunakan handphone tanpa bezel alias bezel-nya ya tipis-tipis gitu. Sedangkan di Samsung S9+, mereka masih menggunakan bezel yang cukup tebal di bagian atas layar dan di bagian bawah layar. Makanya itu mungkin kalian harus sesuaikan dengan penampilan dan kesukaan kalian. Untuk di bagian bezel ini, ya bisa dibilang cukup tebal tampilannya. Tapi, kalau untuk masalah layar, chipset, dan lain-lain seperti yang tadi saya bilang, ini masih bisa diandelin bro buat tahun sekarang. Apalagi harganya cuma Rp 2 jutaan. Oke, selain itu kita juga bakal bahas tentang fitur yang didirikan di sini seperti card slot internalnya gimana. Kalau card slotnya, microSD masih bisa dimasukkan ini. Jadi, microSD-nya harus menghilangkan satu SIM card terlebih dahulu untuk melakukan penggunaan microSD. Dan, sebenarnya antara butuh tak butuh ya kalau kalian pakai microSD itu. Sedangkan internal yang diberikan Samsung ini sudah cukup banget. Ada yang 128GB sih, sampai 256GB dengan kapasitas RAM 6GB. Cuma tergantung budget kalian juga dan menyesuaikan. Karena di harga Rp 2 jutaan, mungkin yang tersedia itu varian 128GB. Ataupun varian 64GB dengan kemampuan RAM 6GB. Di sini ada varian 64GB dan RAM 4GB kok. Jadi, ya banyak sekali varian. Tapi itu tergantung toko-toko yang jual ya. Karena mungkin sekarang nggak semua toko yang sudah siap dan udah siap ready buat jual unit-unitnya. Di sini saya coba searching sih. Di harga S9 Plus 664 itu ada yang di harga Rp 2,9. Ada di harga Rp 2,8. Tapi varian 64GB. Jadi, kalian kemungkinan besar. Kalau mau ngambil HP Rp 2 jutaan spesifikasi yang tinggi seperti ini. Kalian harus merelakan 1 SIM tray buat masukin microSD sebagai tambahannya. Tapi kalau untuk ngomongin RAM-nya. RAM-nya kalian bisa ambil yang 6GB. RAM kapasitas 6GB ini sudah sangat oke buat kalian gunakan sehari-hari. Dan kalian gunakan untuk membuka banyak aplikasi selta multitasking yang nyaman. So, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.